hai hai halo assalamualaikum guna mam dan teman-teman semua welcome back to my youtube channel ketemu lagi dengan channelnya bunda ira ya apa kabar juga untuk Satria berdaster hehehe emak-emak dan bunda mom semuanya pagi hari ini ini kegiatan bunda ira saat weekend ya bunmam semuanya dan diawali dari dapur ini bunda ira merefil minyak goreng terlebih dahulu ya bunmam karena memang sudah kosong semua stoknya dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru bergabung atau menemukan channelnya bunda ira bunda ira ucapkan selamat bergabung teman-teman perkenalkan ya ini channelnya ira dari seorang ibu rumah tangga yang bekerja juga dengan satu putra untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan videonya bunda ira selalu ada manfaatnya ya bunmam dan bunda ira sering share kegiatan tentang keseharian ibu rumah tangga serta ehm hobi dan ya apapun itulah dari keseharian seorang ibu rumah tangga ya bunmam semuanya dan untuk teman-teman semuanya bunda ira ucapkan dan juga terima kasih untuk yang sudah kasih dukungan untuk channelnya bunda ira sudah komen like dan subscribe yang belum bunda ira tunggu ya dengan teman-teman dan mudah-mudahan kebaikan kalian digantikan oleh kebaikan berlipat-lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin untuk bunmam semuanya hari weekend apa sih kegiatan kalian mungkin ada yang spesialis ya kalau weekend itu libur dulu kantor utamanya dapurnya libur ganti dengan jalan-jalan ataupun dengan happy family time lainnya ya pun mam semuanya apapun itu yang penting kita nikmati kita jalani dan kita syukurin ya pun mam semuanya dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin punya hobi samaan bikin itu dirumah saja bisa merapat ini bunda ira keluarkan dulu harta karunnya bunda ya anji legend wajan legend jangan safok ya dengan hitamnya si wajan karena itu memang wajan pertama yang bunda ira punya setelah berumah tetangga sampai sekarang dari kompor sumbu hingga sekarang ganti kompor eh tiga tunggu seperti ini Alhamdulillah pokoknya disyukuri dan dinikmati dan enggak tahu kenapa Bunda itu masih suka pakai wajan ini ya walaupun warnanya hitam tapi nggak lengket kalau untuk menggoreng-goreng itu karena memang ini spesialis untuk goreng-goreng ya pun mam semuanya dan harta karunnya Bunda ira Bunda ira simpan di bawah meja kompor dan untuk teman-teman semuanya mungkin punya ada yang punya saran atau ada yang punya jurus seandalan untuk gimana cara mempersihkan wajan legend seperti ini biar jadi gincelong kembali bisa tulis di kolom komentar ya ini Bunda ira goreng ya geduk-geduk goreng yang minggu lalu Bunda ira beli dari Pasar Tawang Mangu ini pagi hari dan Bunda ira pengen nyemil dulu jadi kalau biasanya kebiasaan dikeluarkan Bunda ira itu pagi itu bikin teh atau kopi dan nyemil terlebih dahulu ya sebelum beraktifitas lainnya ini Bunda ira goreng terlebih dahulu ini rasanya rasa durian ya pun mam memang cenderung manis untuk Bunda ira teman-teman semuanya yang pengen kenal lebih dekat dengan Bunda ira bisa follow Instagramnya Bunda ira ya di at ira edeluis Bunda ira tunggu ini si bulat-bulat manis ini memang kesukaan ya kesukaan kita keluarga Bunda ira jadi kalau ke Pasar Tawang Mangu mesti tidak melewatkan untuk membeli frozenan seperti ini ya geduk goreng dengan berbagai aneka rasa dan ini sudah Bunda ira videokan di video terlebih sebelumnya ya ketika Bunda ira hunting ke Pasar Tawang Mangu dan ini Bunda ira langsung memasak akan memasak nasi ya pun mam ini jangan salfok tadi dengan tempat berasnya dan itu dia eh geduk gorengnya mohon maaf ya jangan salfok dengan yang hitam-hitam itu enggak kosong tapi memang kematangan hehehe karena geduk gorengnya cenderung manis ya bumam jadi cepat sekali ketika digoreng jadi berwarna kecoklatan tapi dalamnya enggak kan ya nah ini ini Bunda ira sarapan dulu ya pun mam sebelum melanjutkan aktivitas lainnya lanjut Bunda ira akan bikin sayur peningnya pun mam ayo siapa yang kenal ini daun apa ini namanya daun kelor ya pun mam ini manfaatnya bagus ya untuk kesehatan jadi daun kelor itu mempunyai zat antioksigen yang tinggi ini ini bumbunya biasa aja ya pun mam untuk bikin sayur peningnya ke bawang merah bawang putih diiris saja dan memang ini menu simple menu praktis menu sederhana dan menu apa ya menu sehat ya tapi gorengannya yang bikin enggak sehat tapi gimana dong Bunda ira dan keluarga itu enggak bisa putus dari gorengan ini Bunda ira bikin bawang juga ya serta nanti tempe goreng eh mohon maaf juga untuk memotong bumbu dan bikin adonan bawahnya enggak Bunda ira rekod ya pun mam karena eh terjadi insiden tadi itu tripodnya Bunda ira karetnya di pegangan HP itu lepas jadi HPnya loncat deh hehehe ini ganti tripod terlebih dahulu ya ini Bunda ira goreng Pak awan ya pun mam jadi ini Pak awan jagung on maaf mula-mula ira itu tim gorengan hehehe bisa kolom dipa bisa temen-temen bisa komentar di kolom komentar ya yang tim gorengan dan ini bawahnya sudah matang kemudian Bunda ira lanjutkan goreng tempe tempenya ini juga ditepungin pun mam pokoknya mohon maaf ya bagi kalian yang enggak suka dengan aneka gorengan dan serba terigu ya mohon maaf ya dan ini Bunda ira suka dengan tempe yang seperti karena tempenya belum terlalu jadi aku mau jadi amir kalau digoreng tanpa tepung ini Bunda ira kasih garam dulu ya untuk eh bumbu untuk bikin sayur peningnya tadi ini tempenya sudah matang tempe goreng anget-anget siapa nih tempe goreng yang anget-anget bisa merapat dan untuk teman-teman semuanya Satria berdaster kalian masak apa nih pagi ini ini menunya itu daerah menu simpel sekali ya pun mams semuanya dia nggak tahu nih pengen lagi pengen aja bikin sayur pening yang seger gitu ya ini untuk sarapan saja jadi eh masak satu satu porsi sarapan ya untuk keluarga Bunda ira itu ada bertiga itu aja ini campurannya sayurnya itu ada wortel ada gambas ada kacang panjang ada juga bayam sedikit dan tadi itu nanti yang terakhir judulnya ini nah ini bayamnya Bunda ira masukin kemudian ada daun kelornya masukkan semuanya jadi kalau daun kelor itu kalau dimasak itu rasanya seger aja pun mam memang kalau dibauin kayak ada apa ya namanya kayak langulang gitu gitu ya tapi kalau udah di sayur pening gini enggak udah ini manfaatnya bagus banget untuk kesehatan kalian bisa deh searching apa maka apa kegunaan dari daun kelor dan ini dia tahu dong ya Bunda ira akan bikin apa nah ini Bunda ira goreng si lombok ini ini mau bikin sambal terasi yang hot ya Bunda ira mau bikin sambal terasi jarang banget loh Bunda ira bikin sambal karena apa ya menurut Bunda ira sih ini sebenarnya suka suka banget dengan sambal tapi kalau bikinnya sih ya ini gorengnya ini yang yang agak menakutkan saat si capi nya meletup tapi bisa kok ya diatasin dengan ditutup ya tapi kalian Bunda ira nggak ditutup lah biar apa-apa ini digoreng aja sebentar biar agak layu kemudian langsung masuk ke lemper ya untuk Bunda ira bikin sambal bikin sambalnya manual ya seperti ini ya nah ini dia siapa sih yang siapa nih yang suka sambal terasi bisa juga komen dibawah ya Bunda ira tambahin garam terlebih dahulu dan itu jangan salah tangannya Mas Afik tuh ya begitu tembak gorengnya mateng langsung deh hehehe Bunda ira tambahin terasi ya leku 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 tim sambal merapat tim sambal nah ini dia ya menu simpel sarapannya Bunda ira ada sambal terasi tempe goreng sayur pening daun kelor dan bakwan jagung Mari sarapan bun mam semuanya menghimpun kekuatan untuk selanjutnya kegiatan selanjutnya dan ini dia Bunda ira lanjutkan cuci mencuci ya ini area laundry room nya Bunda ira yang masih apa adanya dan kegiatan kegiatan ibu rumah tangga seperti ini mencuci bajunya dan terima kasih untuk yang sudah menonton videonya Bunda ira coba sekian ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih Terima kasih.